Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku. Apa kabar nih kalian semua? Udah pada masuk kerja? Udah pada masuk sekolah? Tapi kalian harus tetap semangat ya? Nah, gak kerasa episode huri udah sampai di episode yang ke-31. Kalau kalian nonton episode huri yang awal-awal, terutama yang di episode 1 guys, disitu aku pernah review salah satu hotel yang paling instagramable yang ada di Bali. Dan hari ini aku mau nyobain review salah satu hotel yang gak kalah instagramable yang ada di Bali. Kita langsung mulai aja videonya. Let's go! Halo semuanya, jadi setelah bacain request-request kalian di komen, banyak yang minta aku buat review salah satu hotel instagramable yang ada di daerah Seminyak. Namanya Lloyd's Inn. Katanya sih konsep hotelnya unik ala-ala Singapura gitu. Dan ternyata memang Lloyd's Inn ini cuma ada di Bali dan Singapura guys. Dan kalau kalian yang ngikutin vlog huri aku yang paling pertama alias episode 1, disitu aku review hotel Kara Kara Inn. Dan Lloyd's Inn ini masih sister hotel dengan Kara Kara Inn temen-temen. Tapi konsep yang diangkat tuh bener-bener beda. Nah, lokasi hotel Lloyd's Inn ini gak persis ada di pinggir jalan. Tapi kalian harus jalan masuk ke dalam gang sekitar 50 meter. Dari situ baru keliatan signage hotelnya yang lumayan gede. Sekarang aku mau langsung check-in aja. Seperti biasa, pas check-in kalian akan diminta ID card dan tanda tangan form. Aku booking di tipe kamar The Garden Room. Abis itu aku dapet keycard dan 2 voucher breakfast buat besok pagi. Selain itu aku juga dapet cold towel. Lobby hotelnya gak terlalu luas. Dan pas aku dateng kesini tuh hotelnya lagi full book. Karena masih big season libur lebaran. Abis check-in aku diarahin untuk duduk di The Garden Cafe yang lokasinya ada di deket lobby. Di sini tempatnya kayak semi outdoor gitu. Dan di sini ada 3 spot yang bentuknya mirip sarang burung yang digantung. Nah, di sini nih salah satu spot yang paling sering dipake buat foto-foto. Gak cuma itu, di sini aku juga dikasih welcome drink. Ada sirup leci yang diberi potongan jeruk nipis. Buat naik ke atas, kalian bisa naik lift. Kamarku ada di 118 di lantai 1. Oke guys, baru aja aku udah masuk ke dalam kamarnya. Dan seperti biasa, kita langsung mulai aja room tour di dalam bedroomnya. Oke guys, jadi kamarnya ini sebenarnya ukurannya gak terlalu besar ya. Tapi penataan ruangan di kamarnya ini itu keren banget teman-teman. Banyak banget tempat-tempat yang mungkin unexpected yang bisa kalian pake buat storage dan lain-lain. Begitu kalian masuk ke latihan pintu ini, di samping sebelah kiri, di sini ada cermin. Di sampingnya, di sini ada banyak banget saklar lampu, key power, dan ada AC controller-nya juga. Nah, di bawahnya cermin yang tadi, di sini ada tempat buat naruh alas kaki kalian. Dan gak cuma itu, di sini juga disediain 2 buah sandal jepit. Di sini ada banyak banget lemari teman-teman. Jadi kayak ada storage yang kecil-kecil gitu. Dan ada 4, di situ gak ada isinya sama sekali alias kosong. Nah, di atasnya di sini ada Samsung Smart TV dengan ukuran yang lumayan besar. Karena ini Smart TV, jadi ada fitur-fitur tambahan yang lebih keren daripada LED TV biasa. Di sampingnya pintu masyarakat tadi, di sini ada meja kerja. Jadi di sini ada coffee antimaker, seperti biasa ada pop manas air, ada 2 gelas, kemudian ada teh, kopi, krimer, dan gula. Di sampingnya lagi di sini ada telepon, ada notes, ada tisu, dan ada brosur. Selain itu, di meja kerjanya ini juga ada beberapa storage lagi teman-teman. Dan ini semuanya kosong, jadi bisa kalian pake lagi. Kalau misalkan barang kalian memang banyak banget. Karena di kamarnya ini tidak ada wardrobe atau lemari pakaian, jadi di sini cuma ada tempat buat gantung pakaian kalian. Udah disediain 4 buah hangar, dan ada 2 buah bathrobes. Selain itu, di bawahnya bisa kalian pake buat tempat naruh barang atau koper kalian. Sekarang kita masuk ke dalam kamar mandinya. Untuk menuju showroom dan toiletnya, di sini ada 1 lorong kecil. Di lorong ini ada 2 buah wastafel, jadi wastafelnya ada 2. Di sini juga ada cermin yang gede banget tuh. Nah, di tempat wastafelnya, di situ juga banyak banget toilet amenitis yang lengkap. Di sini ada 1 buah sabun batang buat cuci tangan, 2 buah dental kit, ada shower cap, sanitary bag, ada sisir, dan ada cotton bud juga. Jadi udah lengkap banget. Selain itu, di sini juga ada 2 buah handuk kecil, ada 2 buah gelas buat berkumur, dan ada 2 botol air mineral. Sekarang kita masuk ke dalam kamar mandinya. Kamar mandinya itu bentuknya agak memanjang gitu. Dan di sini ada closet duduk, dan di sebelah situ ada shower roomnya. Di shower roomnya juga udah ada air panas dan air dingin. Dan di bagian bawahnya, di sini ada toilet amenitis lagi. Udah lengkap banget ada shower gel, ada shampoo, ada conditioner, dan ada body lotion juga. Sedangkan untuk handuknya, udah disediain 2 buah ada di atasnya closet di sebelah sini. Dan akhirnya kita sampai ke bedroomnya. Tuh coba lihat guys, bednya keren banget ya. Ini kayaknya ukurannya queen size ya. Dan di situ udah disediain 4 bantal, ada bed covernya juga. Dan gak cuma itu, di sini aku juga dikasih greetings ke teman-teman. Thank you, light in! Dan yang gak keren-keren di sini tempat safety deposit boxnya. Nih, kalian lihat nih. Tuh! Ngebukanya ke atas gini. Kalau biasanya jendela bedroomnya itu ditutup pakai gorden, di sini enggak. Jadi di kamar ini ditutupnya tuh pakai roller blinds kayak gini. Jadi kalian bisa atur sendiri intensitas cahaya yang masuk ke dalam ruangan kamar kalian. Oke guys, jadi sekarang ini aku sudah ada di balkoninya. Jadi di balkoninya ini ukurannya lumayan besar. Dan di sini udah disediain 2 buah kursi, dan 1 meja. Dan di atasnya ada kipas angin. Karena memang timpa kamar aku ini adalah yang the garden. Jadi gak cuma di kamar mandinya aja, tapi di balkoninya juga banyak banget tanaman. Udah muter-muter di bedroomnya, seperti biasa sekarang waktunya kita keliling di sekitar hotelnya. Yang pertama, aku mau ajak kalian naik ke atas buat ngeliat sky bridge-nya. Oke guys, jadi sekarang ini aku ada di lantai 2. Aku naik ke atas. Nah, di sini aku mau nunjukin kalian sky bridge. Sebenarnya ukurannya gak terlalu besar sih. Kayak satu lorong kecil gitu, dan jaraknya juga gak terlalu panjang ya. Tapi ini menghubungkan dari arah lift, langsung ke arah kolam yang ada di belakang aku guys. Dan kolamnya ini bentuknya memanjang gitu teman-teman. Dan di sini itu banyak banget tempat-tempat kece yang instagramable kayak gini. Di sini ada kursi gantung gitu. Kemudian di bawah situ juga ada hammock-nya. Jadi hammock-nya itu kayak setengah kerendam gitu. Dan di ujung sebelah situ juga ada sunbat-nya. Selain plunge pool yang bentuknya memanjang tadi, di sebelahnya ada dipping pool yang pas dipakai buat berendam sambil minum-minum. Dan menikmati sunset. Gak jauh dari areal kolam yang tadi, di sini ada lounge yang lumayan luas. Ada banyak sofa dan beanbag buat tamu-tamu yang mau duduk-duduk atau chill di sini. Ada beberapa buku dan majalah juga yang bisa kalian pinjam. Nah sekarang udah malam dan kayaknya bentar lagi aku mau nyobain dinner di Opium Bistro yang ada di bawah. Katanya chef yang in charge di situ adalah salah satu finalist dari MasterChef Singapura. Wow, kira-kira kayak gimana ya makanannya? Dan seperti inilah suasana malam hari di Lloyd's Inn. Seperti yang aku bilang tadi, malam ini aku mau nyobain dinner di Opium. Ada satu hal yang menarik yang membedakan antara tempat makan ini dengan resto-resto lain yang ada di dalam hotel pada umumnya. Yaitu chefnya adalah salah satu finalist dari MasterChef Singapura. Namanya Sharon Gonzago. Wah, keren banget ya. Untuk pilihan menunya, di sini lumayan banyak. Mulai dari Western, Asian, Italian, Indonesian, Japanese, sampai Korean food juga ada di sini. Dan aku udah pesen beberapa menu yang katanya paling the best di sini. Untuk appetizersnya ada shrimp tostadas. Isinya ada udang goreng tepung yang diberi cocolan guacamole dan balini salsa. Main coursenya ada pesan bepaseh dengan nasi goreng dan lauk ikan kakap yang dipungkus daun pisang lengkap dengan kerupuk. Dan dessertnya ada panah kota. Makan kuih! Di sini ada jeruk nipisnya. Jadi aku memperos dulu nih. Kau coba ini udangnya dulu. Makan guys! Udang plus guacamole gitu. Enak banget. Sumpah! Enak banget! Udangnya ini bener-bener ukurannya itu jumbo. Oke, bisa enak banget. Apalagi pas kena perasan jeruk nipisnya yang tadi, itu jadi fresh banget teman-teman. Ini guys yang terakhir. Mari kita habiskan. Nah, untuk main course-nya di sini aku pesen salah satu menu favorit yang ada di sini. Jadi namanya ini adalah pesan bepaseh. Jadi di sini kayak ada ikan yang dipepes gitu. Kita buka yuk. Ini sebenarnya nggak usah dibuka. Udah langsung bisa dimakan sih karena bagian tengahnya tuh udah didobangin gitu. Jadi katanya di dalam sini itu adalah ikan kakap guys. Jadi yang dipepes ini adalah ikan kakap ya. Ini aku saus di pepesnya tuh yang merah-merah ini aku suka banget teman-teman. Dia nggak terlalu pedes. Rempahnya kerasa banget. Dan daging ikan kakapnya itu yang dipepes itu bener-bener juicy dan empuk. Jadi nasi gorengnya ini dimasak sama sambal embe. Oke, kalau misalkan kalian nggak tahu sambal embe itu adalah sambal khas Bali. Lebih light ya. Rasanya nggak terlalu rempah banget. Fix guys, enak banget. Parah. Ini ya, ikan kakap dipepes dikasih seasoningnya Indonesia banget. Rempahnya luar biasa teman-teman. Dan rasanya tuh seger banget. Apalagi kalau misalkan kalian dapet potongan cucumber-nya di atasnya tadi. Yang warna kuning itu. Makan. Yang terakhir, disini aku juga pesen dessert. Namanya Panacotta. Di bagian bawahnya disini ada Bali Vanilla. Di atasnya ini yang kayak kermesan ini namanya Butter Crumble. Dan ada Raspberry dan Strawberry Compute. Asam-asam tapi bener-bener fresh strawberry-nya tuh kerasa banget loh. Oke guys, selain itu aku juga udah cobain speed wifi yang ada di hotel ini. Untuk speed wifi-nya itu standar aja sih. Download dan uploadnya itu sekitar 4 Mbps. Oke mungkin segitu aja untuk vlog hari ini. And see you guys besok. One Eternity Later Good morning guys. Pagi ini aku mau langsung ajar kalian breakfast. Masih di tempat yang sama waktu kita dinner kemarin. Disini breakfastnya semi buffet. Kalian bisa pilih salah satu dari dua pilihan menu breakfastnya. Ada western yang isinya mirip kayak burger tapi patty-nya diganti dengan egg benedict. Dan pakai charcoal bun yang berwarna hitam. Tapi sekarang aku pilih yang Asian. Tampilannya mirip nasi campur. Di dalamnya ada fragrant rice, ayam goreng, tumis buncis, kering tempe, dan telur rebus. Masih banyak juga pilihan menu lainnya di bagian buffet table. Ada bumbur ayam, bread and rolls, pancake, sereal, salad bar, dan lain-lain. Makan kuy! Ada yang beda karena gak pake topi. Sebenernya bukan maksud aku gak pake topi guys. Tapi aku udah turun ke bawah dan udah ambil makanannya semua. Dan baru sadar kalau topinya ketinggalan di kamar. Jadi males banget buat naik ke atas. Yaudah lah ya, gak usah pake topi. Tapi kalian gak usah komen, Bang, bagusan gak pake topi. Bang, bagusan gak pake topi. Makan. Nasinya ini bukan nasi putih biasa guys. Jadi ini nasinya beneran udah wangi. Dan aku ngerasain bau kemangi guys. Jadi harumnya itu karena kemangi, bukan karena garlic rice atau nasi uduk atau apa. Ayam gorengnya sih, ya ayam goreng mungkin pada umumnya ya. Tapi seriously, sabal matanya ini enak banget guys. Oh iya betul ya, kalau breakfast itu disini rame banget. Tadi aja itu mejanya bener-bener sampe penuh banget. Apalagi kalau udah mau last hour. Karena aku dateng ke bawah ini jam 10. Sedangkan breakfastnya itu cuma sampe jam setengah 11. Jadi kalau kalian dateng, menurut aku jangan mepet-mepet ya. Kalau pas mepet-mepet gitu jadi bakalan rame banget. Namunnya jadi breakfast semua gitu. Seperti biasa di hotel lainnya, disini juga ada egg station. Kalian bisa pesen poach egg, kalian bisa pesen omelette, sunny side up, dan lain-lain. Ini guys, gak cuma ada omelette doang, tapi di sampingnya tuh ada kayak mixed vegetables gitu. Dan dikasih dressing tuh. Cobain yuk. Plunge poolnya ada di lantai 2. Dan kalian bisa ambil pool towelnya di kabinet yang ada di lounge. Disini ukuran kolamnya gak terlalu besar ya. Dan kedalamannya cuma 1,2 meter aja. Disini juga ada floaties yang gede banget. Ini kegedean sih buat kolamnya. Tapi gak apa-apa deh, pinjem buat foto ala-ala Instagram doang. Oke guys, mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini. Hari ini aku nyobain staycation di Lloyd's Inn. Salah satu hotel baru dengan desain yang sangat keren. Lokasinya juga strategis banget, ada di Jalan Arjuna. Hotelnya juga instagramable banget. Banyak spot-spot keren yang ada di hotel ini. Selain itu, kamarnya juga keren banget. Pas malamnya aku juga nyobain dinner di Opium yang lokasinya ada di sebelah lobby waktu aku check-in kemarin. Dan chefnya disini itu juga salah satu finalist dari MasterChef Singapura. Namanya Miss Sharon Gonzaga. Dan pagi ini aku juga nyobain breakfast. Masih di Opium. Disitu aku nyobain menu yang Asian. Ada nasi campur, terus kemudian ada ayam goreng, sambal mata, dan lain-lain. Breakfastnya juga gak kalah enak. Ada pilihan menu buffet lainnya. Ada continental, cereal, bubur ayam. Nah mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini, teman-teman. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Tapi aku juga pengen tau nih, gimana pendapat kalian tentang hotel ini. Jangan lupa tinggalin semua di kolom komen di bawah ya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik jempol ke atas. Kalau kalian ada tempat makan, tempat stay, atau tempat jalan-jalan yang ingin aku review, tinggalin di komen di bawah. Dan kalau kalian masih ingin nonton video-video berikutnya, jangan lupa klik tombol subscribe. Nyalain juga lonceng notifikasinya, supaya kalian dapat notifikasi ketika aku upload video baru. Follow juga Instagram aku di untuk dapetin update-update seru lainnya dari aku. Oke, that's it guys. Thank you so much for today, and see you guys in the next video. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax